Terima kasih sudah masih bersama AtmauTV, pemirsa hasil kurang memuaskan. Diraih tim sepak bola Kabupaten Temanggung, kalah menjalani laga pembuka grup kualifikasi Pro-Prof Jawa Tengah tahun 2023. Menjamu kesebelasan Kota Magelang di Stadion Bumi Pala pada Minggu 20 November 2022 pada sore hari, tim tuan rumah harus menelan pil pahit, usai mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telak, yakni 0-3. Tak ingin kehilangan poin kalah menjalani laga lawatannya ke markas tim Kabupaten Temanggung, kesebelasan Kota Magelang langsung mengambil inisiasi bermain menyerang sejak menit awal. Upaya tersebut membuahkan hasil saat mereka unggul terlebih dahulu atas tim tuan rumah di menit ketiga. Melalui skema sepakan pojok, pemain Magelang mampu memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor berubah menjadi 0-1, petaka kembali dihadapi tim tuan rumah. Tepatnya menit ke-34, salah seorang pemain Kabupaten Temanggung harus keluar lapangan, usai menerima kartu merah dari wasit akibat pelanggaran yang ia lakukan. Bermain dengan 10 orang pemain, tim Temanggung berusaha terus melakukan serangan guna menyamakan kedudukan. Sayang, upaya tersebut gagal hingga turun minum. Kedudukan bertahan dengan skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu. Di babak kedua, tim besutan Eko Haryanto merubah strategi serangan. Bola-bola pendek dan cepat terus dilakukan guna membuka pertahanan tim Kota Magelang. Sayang, di menit 63 gawang tuan rumah kembali jebol akibat kelengahan barisan lini belakang. Skor 0-2 untuk tim Kota Magelang. Meski kalah jumlah pemain, namun semangat untuk berupaya memecah kebutuhan skor tetap dilakukan skuad tuan rumah yang mengenakan cirsi merah. Akan tetapi, kekalahan semakin melebar usai soloran pemain sayap Kota Magelang mampu menembus jantung pertahanan tim Temanggung, tepatnya di menit ke-93. Papan skor kembali berubah menjadi 0-3 untuk keunggulan tim tamu. Kedudukan ini bertahan hingga wasit meniup peliut panjang tanda berakhirnya pertandingan. Menit pertama, mungkin terjadi miskomunikasi dari Kornel, saling melihat-lihat, nggak melihat lawan, ada musuh datang, langsung jadi goal. Nah, itu yang salah satunya bikin situasi panik, tegang. Bikin main mungkin kurang tenang, menghasilkan bola, dan terkesa-kesa untuk bermain ke depan. Untuk ke depan, Mas, apa yang akan dilakukan para pemain? Dalam depan, kita evaluasi kembali, dan kita akan berbaik lagi, suka, tahu, lebih baik lagi. Yang pertama, kita bersyukur, Mas, bisa mengambil uang penuh di Temanggung. Karena sebenarnya kami berangkat ke Temanggung itu dengan ketakutan. Pasalnya, PPSM diajar oleh Sistema 2.0. Padahal di sini ada tambahan dari anak persiku yang pulang ke Temanggung, dan sebagainya. Saya pikir, ini satu hasil yang sangat berat-at, sepulih. Karena tadi Sistema 2.0, betul-betul kami takut masuk ke Temanggung. Secara permainan sendiri seperti apa? Saya pikir seimbang, Mas. Banyak, ya sama-sama peringgapan juga tidak terlalu bagus. Tetapi kami lebih beruntung karena temanggungnya main 10 orang. Untuk kualifikasi kali ini, Pak, ada target tertentu dari Magelang? Ya, kalau target itu pengennya lolos. Karena dalam sejarah, Magelang itu tidak pernah ikut main bola. Karena PORPRO baru-baru ini. Dengan hasil tersebut, tim Kota Magelang untuk sementara berhak duduk di puncak klasemen grup D Bapak Kualifikasi PORPRO. Sementara Kabupaten Temanggung terpaksa harus pasrah berada di dasar klasemen. Putaran kualifikasi sendiri masih menyisakan masing-masing dua pertandingan. Di mana setiap juara grup berhak lolos ke putaran final yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2023 mendatang di Kabupaten Jepara. Terima kasih telah menonton!